Pencurian sepeda motor di Kota Medan ditangkap polisi setelah beraksi di 20 tempat berbeda. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengincar sepeda motor yang berada di dalam rumah korbannya. Rozi Syahputra akhirnya ditangkap petugas Satres Krimpol Res Pelabuhan Belawan. Rozi merupakan pelaku pencurian sepeda motor di 20 tempat berbeda. Pelaku dikenal sulit untuk ditangkap karena kerap berpindah-pindah tempat usai melakukan aksi pencuriannya. Pelaku mengincar sepeda motor yang berada di dalam rumah korbannya dan beraksi pada malam hari. Setiap kali beraksi, pelaku selalu membawa gunting pemotong besi. Kapol Res Pelabuhan Belawan AKBP Muhammad Dayan menyebut, selain memburu satu teman pelaku yang turut membantunya, pihaknya juga memburu penada hasil kejahatan pelaku. Dia membongkar rumah, diambil sepeda motor. Jadi ada rumah, ini sepeda motor di dalam rumah. Dibuka pakai gunting ini gemboknya, dia curi dari dalam, dia bawa lari. Ada 20 TKP. Ada tersangka lain? Masih ada tersangka lain yang masih kita burun, kita kejar. Kalau penadahnya apa? Masih kita kejar, kita cari. Jadi dia mungkin sebagai sebongkar ada kawannya lagi yang bagian penjualan. Jadi ini belum tertangkap, sehingga kita belum dapat mencari 480-nya semua. Sudah pernah dipenjara sebuah? Belum pernah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama 7 tahun. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!